Indonesia masih dititik ambang kronis untuk kasus stunting. Kasus ini biasanya bukan karena genetik, melainkan kurangnya gizi yang diberikan kepada anak. Stunting di Indonesia saat ini mencapai 21,6 persen. Tetapi Presiden Joko Widodo memiliki target di tahun 2024, kasus ini bisa turun hingga 14 persen. Dari setiap anak yang lahir di Indonesia, 18,5 persen berpotensi terkena stunting. Salah satu upaya pencegahan stunting adalah pemberian makanan yang bergizi. Stunting tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada proses sebelum anak terkena stunting. Oleh sebab itu penyuluhan digalakan agar orang tua juga waspada dan memonitor perkembangan anak-anaknya. Tujuannya untuk membantu anak-anak stunting yang sedang digalakan oleh pemerintah. Karena stunting ini dari tahun ke tahun ini sebetulnya sudah agak meningkat, sudah meningkat, sudah meningkat. Jadi kami dukung dengan talk show hari ini untuk makanan bergizi untuk anak-anak stunting dan ibu menyusui. Terima kasih. Terima kasih.